hai hai teman-teman baik kembali lagi di video umigurumi kali ini aku mau bikin tutorial cincin kecil seperti ini ini menggunakan manik-manik ukuran 2 mm ya teman-teman jadi kecilnya segini ukuran 2 mm kemudian saya menggunakan jarum kecil seperti ini nah jarumnya ada dua tapi ini menempel Hai kemudian saya menggunakan tali yang elastis yang biasa digunakan untuk membuat gelang ya teman-teman nah caranya kita buka dulu jarumnya seperti ini kemudian kita masukkan eh sebelum masukkan kita ikat dulu ya ke dulu ya teman-teman supaya manik-maniknya tidak lepas nah seperti ini Hai kemudian ujung satunya kita kaitkan dengan jarum Hai seperti ini kita taruh jarumnya di eh kita taruh talinya di tengahnya jarumnya seperti ini ya teman-teman jadi jarumnya ini menjepit talinya Hai kemudian baru kita ambil manik-maniknya satu-satu saya mau pakai manik-manik yang warna-warni ya teman-teman ya dia berwarna doff ini diambilnya satu-satu seperti ini menggunakan jarum supaya lebih muda Hai kemudian saya tekan Hai seperti ini dia akan masuk ke talinya Hai setiap ini ya teman-teman Hai lanjut Hai saya akan masukkan satu persatu hai hai ya hai ya hai... nah seperti ini teman-teman kemudian saya tekan ke bawah pelan-pelan saja seperti ini sampai mendapatkan ukuran yang kita inginkan manik-maniknya berukuran 2 mm saya belinya di toko orange manik-manik doff ukuran 2 mm sangat kecil sekali sehingga teman-teman butuh jarum untuk meroncengnya nah ini teman-teman saya mau tambahkan satu manik-manik love untuk di bagian tengahnya nah seperti ini kemudian saya akan lanjutkan meronci lagi selamat menikmati nah seperti ini kira-kira kemudian saya ukur jari dulu seperti ini nah kira-kira sudah cukup ya teman-teman saya tambah sedikit lagi biar tidak kekecilan kalau sudah selesai saya lepas dulu talinya dari jarum kemudian saya tali seperti biasa seperti ini teman-teman ya jika sudah selesai saya akan gunting seperti ini kemudian saya pakai tadaaa sudah selesai seperti ini teman-teman thank you for watching teman-teman jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum